Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Lansat Perjangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi Ruang Kesehatan atau Puskesmas Pembantu Desa Rawablut Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menjadi persoalan bagi kesehatan masyarakat dan dikeluhkan Kepala Desa Rawablut Pasalnya, sudah 2 tahun terbengkalai dan tak jelas kelanjutannya Hal ini dikeluhkan warga dan Kepala Desa Rawablut Menurut Kades Rawablut, Sarif Hidayat menjelaskan Puskesmas Pembantu sangatlah diperlukan oleh masyarakat kami Karena Desa Rawablut sangatlah jauh dari Puskesmas Kecamatan apalagi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cianjur Ucap Kades pada Rabu 10 Januari 2024 kemarin Dari Cianjur, Jawa Barat, Rapri Hidayat, Masa Periangan Terima kasih yang kendalanya di Puskesmas Pembantu Desa Rawablut yaitu kurang lebih sudah hampir 3 tahun terbengkalai kurang lebih 2 tahun yang sudah tidak bisa operasi sama sekali Jadi kami daripada Pemerintahan Desa mau menganggalkan dari anggaran dana desa untuk perbaikan itu Cuma kami sudah konfirmasi ke PMD dan kita ternyata tidak bisa Karena apa? Karena tumpang tinggi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dengan dana desa Terus terkait daripada itu hanya permintaan kami daripada Pemerintahan Desa kalau bisa itu dihapuskan saja oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur supaya kami daripada Pemerintahan Desa bisa menganggarkan daripada anggaran dana desa supaya tidak tumbang tinggi begitu Pak Terus untuk kesehatan masyarakat itu sendiri sementara di mana tempatnya Pak? BDES itu BDES sama ada satu kesehatan yaitu daripada Pemantri daripada laki-laki itu sekarang ikut dulu di kantor desa jadi ada satu ruangan ibu-ibu PKK yang dipakai dulu untuk kegiatan posyandu itu itu pun kita sudah rusak sebetulnya Pak mau direnovasi insya Allah pada tahun 2024 ini kita nunggu dulu keluar daripada anggaran dana provinsi Terus ada harapan untuk kedepannya Pak terkait Pustu ini? Untuk harapan kedepannya Pustu ini harapan daripada kami Pemerintahan Desa dan Warga Masyarakat Desa Rabu khususnya sebetulnya kami berharap ini tidak dianggarkan daripada dana desa sebetulnya kami berharap ini dianggarkan daripada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur gimana caranya itu dibangun supaya layak dan bisa beroperasi dan bisa bermanfaat untuk masyarakat kami yang ada di Desa Rawa Belut terima kasih terima kasih